Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa keluarga Bocah yang tewas usai menyantap paket makanan misterius di Bantul, Yogyakarta ini menolak untuk mengotopsi putranya. Sang ayah hanya berharap agar memberi paket yang diketahui perempuan tersebut segera ditangkap. Keluarga nabah Faiz Prasetya Bocah usia 10 tahun yang tewas usai menyantap paket takjil di Bantul, Yogyakarta menolak jenazah putra mereka untuk diotopsi. Kasus Bocah 10 tahun yang tewas usai menyantap paket takjil dari seorang perempuan tak dikenal sempat viral di media sosial. Ibu korban, Titik Rini masih ingat kejadian yang menimpa dirinya dan anak keduanya itu. Meski pingsan, Titik bisa selamat karena masih sempat memuntahkan sate lontong yang ia santap, usai merasakan pahit dan panas di tenggorokan. Tersebut terbangun sudah di rumah sakit? Saya masih setengah sadar. Saya begitu dengeran suami saya, nabah, 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 gitu langsung. Refleks saya keluar dari kamar mandi, tau pak. Saya begitu keluar, saya udah awas, aku lemas kapeh. Nabah Faiz Prasetya tewas diduga karena keracunan makanan takjil. Makanan itu dibawa pulang ayahnya Bandiman, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online karena penerima menolak makanan kiriman tersebut. Polisi masih menyelidiki kasus ini sambil menunggu hasil uji sampel makanan yang diduga beracun dari laboratorium. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan. Sample dari makanan tersebut masih diselidiki untuk mengetahui kandungan racun atau tidak mengandungnya racun dalam melontong sayur tersebut. Lontong sate maksud kami. Baik, kita akan berbincang langsung semuanya seperti apa awal kejadiannya sudah tersambung bersama kami. Bapak dari korban yaitu Bapak Bandiman. Assalamualaikum Pak Bandiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bandiman, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita Pak atas meninggalnya anak Bapak. Pak Bandiman, bisa diceritakan Pak, awalnya ketika Anda mendapat makanan ini untuk dikirimkan, apakah Anda mengenal orang yang mengirimkan makanan itu Pak? Kalau saya tidak mengenal sama sekali. Karena sehabis alat asar kan saya duduk dihampiri oleh seseorang yang pakai motor. Lalu minta saya disuruh kantor taksil itu dengan alamat CLABGITATRI. Dengan alamat CLABGITATRI nomor 001. FF01. Oke, itu alamat penerima ya Pak ya? Iya. Tapi apakah Pak Bandiman masih ingat nama ataupun juga ciri-ciri dari perempuan tersebut? Untuk ciri-cirinya saya tidak begitu memperhatikan. Hanya kan saya fokus pada HP. Jadi tidak menyebutkan nama juga ya pengirimnya ya? Kalau menyebutkan nama, iya. Siapa Pak namanya? Ini paket takjil dari Pak Hamid, Pak Kualaman. Baik. Tapi kalau untuk penerima sendiri, apakah Bapak masih menyimpan kontaknya Pak? Oh, untuk penerimanya masih Pak. Nah, apa tanggapan dari penerima? Apakah penerima sudah tahu kejadian ini Pak Bandiman? Untuk sementara ini kayaknya sudah Pak. Pak Bandiman, kasus ini kan sedang diusut oleh pihak kepolisian. Apakah ada informasi terkini yang Anda dapatkan dari pihak kepolisian? Apakah sudah diketahui pengirimnya lalu juga kandungan dari makanan takjil itu? Oh, untuk kandungan takjil itu masih di latihan. Takjilnya sekitar semingguan, Pak. Baik, semingguan. Nah, kalau boleh tahu saat ini kondisi istri Bapak yang juga sempat memakan takjil ini, apakah sudah sepenuhnya sehat atau seperti apa Pak Bandiman? Ya, Alhamdulillah sehat. Cuma kalau teringat anak saya sering nangis. Oke. Ketika anak Anda menyantap takjil tersebut, apakah sempat diberikan pertolongan mungkin di bawah ke rumah sakit? Waktu habis makan takjil itu, lari minum air, ngatanya kan baik sama pedas. Nah, otomatis kan dikelontor sama anak saya. Nah, terus anak saya lari, langsung kejang-kejang. Eh, langsung pingsan, ting. Terus saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, mohon maaf, sudah tidak tertolong ya? Ya, dalam perjalanan ke rumah sakit, masih nganu, ada nafasnya. Lalu dikumpa-kumpa sampai sekitar seberapa jam, dokter menyatakan sudah meninggal. Baik. Pak Bandiman bisa diceritakan juga, Pak. Pak Bandiman saat itu mengirimkan barang takjil ini, makanan takjil ini, dibayar berapa, Pak, kalau boleh tahu? Dan apakah harganya memang di atas aplikasi? Aplikasi. Tiap-tiap kan menolong, Pak. Nah, itunya bayarannya ya sesuai. Kan itu offline. Oke, offline-nya dalam arti tidak dari aplikasinya ya? Ya, benar. Kenapa Anda tidak menawarkan memakai aplikasi dari orang itu? Bapaknya, Bapaknya enggak punya aplikasi. Oke, jadi alasan dari pengirim ini tidak memiliki aplikasi ya, Pak ya? Ya, benar. Kalau alasan dari penerima sendiri, Pak, kenapa dia menolak takjil yang Bapak antarkan kepada penerima? Alasannya mereka enggak kenal sama itu yang ngirim. Tidak kenal. Baik-baik. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, Pak Bandiman, telah bergabung bersama kami di Aini Siang dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati ketika menerima barang apapun dari orang yang tidak kita kenal. Ya, dan kita juga turut berduka cita untuk keluarga Pak Bandiman. Semoga istri dan bapak dan juga keluarga besar ini bisa tabah atas kepergian putra tercinta.